Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan sharing tentang Strap Fitness Strap Fitness yang selalu saya gunakan untuk Olahraga, ngegym, fitness Ini ada beberapa Dan disini saya akan mereview atau memberikan informasi Berbagi informasi kepada kalian tentang Strap Fitness mana yang paling cocok buat gue Yang paling cocok buat gue, belum tentu cocok buat kalian Nah, yang pertama gue mau Ngasih tau tentang Strap Fitness yang model tadi gini Nah, ini tali Cara makanya seperti ini Seperti ini Dia musuhkan seperti ini Ya, musuhkan tangan Tarik Nah, jadinya seperti ini Oke Nah, ini Strap Fitness favorit gue Yang model begini Yang model begini Yang model tali ini Ini strap sudah gue pakai Sekitar 5 tahun lah 5 tahunan Dari tahun 2014 Ini strap sudah gue pakai Dan gue nggak pernah ganti Dulu pernah Nyobain pakai sarung tangan Punya teman gitu Yang ada sarung tangannya Tapi gue nggak cocok pakai itu Nah, lama-kelamaan Strap ini Masih enak dipakai Tapi Strap ini Lama-kelamaan Nggak bisa bantu gue Ketika Beban berat yang gue angkat itu Semakin bertambah Pas gue ngangkat beban di atas 80 kg ke atas Atau 70 kg ke atas Pelopak tangan gue sakit Jari-jari gue sakit Karena grip gue kayak orang kuat gitu Yang lebih sakit sih Kulit gue Kulit gue di jari-jari ini Di pelopak tangan ini Sakit gara-gara Strap ini Nggak bisa Menahan dengan baik Tapi kalau misalkan Bebannya masih di bawah 60-an gitu Ini masih aman lah Di bawah 70 ini masih aman Lalu Gue Beli strap ini Yang ada hooknya Yang ada hooknya Seperti ini Tapi Strap ini juga Ada kendalanya loh Bukan nggak ada kendalanya Nah, lihat Bagian sininya Nih Bagian ini Besi kan Dan dia Kalau ditumpuk Seperti ini Coba ya Dan dia Kalau dipasang Seperti ini Kalau dia dipasang Seperti ini Itu Enak Tapi bagian Ini Bagian ini Sorry teman-teman Lombok gue mati sebelah Bagian ini Bagian besi yang ini Itu kalau Ngangkat beban Semakin berat Dia kan Nekan nih Besinya Kena kulit Nah Itu Sakit banget Coy Kulit gue Nggak kuat nih Karena ini Salah nih Tapi pegangannya Bagian ini Enak Bagian sini Kelapak tangan Enak Powernya dapet Tapi Powernya dapet Kulit lo sakit Kulit gue sih Sakit Mungkin kalian Ada juga yang Merasakan hal yang Sama seperti ini Ya Oke Ini start Yang Kedua Lalu Gue akan Tunjukkan Start yang ketiga Tapi sebelum itu Gue mau Pasang lampu dulu Sebentar Biar Lebih terang Silau Maafkan Pencahayaan saya Kalau kurang Maksimal ya Teman-teman Dan Yang kedua Gue Mengakalinya Sebelum Ke strap selanjutnya Gue mengakalinya Pake Horseband Seperti ini Gue pasang Di Pergelangan Tangan gue Seperti ini Terus Gue pake Ini Autobis Biar Yang keliatan Seperti ini Seperti ini Gue udah pakein Brushband seperti ini Tapi Nggak nolong coy Ini Besi yang disini Ini Tetap Kena Tetap sakit Pas nahan gini Karena Bersebenarnya kan Empuk Bersebenarnya kan Empuk nih Jadi pas lo Ngangkat Beban di atas 70 kg 80 kg 100 kg Ini Kita bicara tentang Deadlift ya Ngangkat beban Deadlift Atau Romani Deadlift Ini Bebannya Sakit banget Tapi Gripnya Mantep Bagus Dapat Tapi Sakit banget Nah Ini Merknya Valeo Valeo Akhirnya Gue Gak pake Brushband lagi Karena Brushband ini Bikin gue Risih Sering Berkeringat Dan Dan lain Sebagainya Terus Akhirnya Gue Coba Strap Hook Strap Yang Ketiga Modelnya Gini Ada Hooknya Dari besi Seperti ini Nah Seperti ini Dan Dia ada besinya Juga Seperti ini Tapi Pelapisnya Lebih lebar Nih Teman-teman Pelapisnya Lebih lebar Kelihatan kan Ini warna Hikam Oke Pelapisnya Lebih lebar Kalau Dipasang Oke Dipasang Dipasang sih Enak Gak sakit Karena besinya Ada Ada Apa namanya Ada Semacam Bantalan Busanya Gitu Nah Nih Nah Kalau pake ini Dipasang Seperti ini Besinya Besinya ini Ini ada Bantalannya Jadi besinya Ini gak kena Ke kulit langsung Seperti yang sebelumnya Kalau sebelumnya Tadi kan Kena ke kulit langsung Kalau yang ini Gak kena ke kulit langsung Ini ada Bantalannya Tapi Kendalanya Adalah Ada di genggaman Saya Ini besi Sangat Sangat Kuat Sangat Sangat Keras Dibandingkan Grip Saya Jadi tangan Gue Kakek bisa Sampai Menggegam Seperti ini Lalu Apa yang terjadi Ketika tangan Gue gak bisa Menggegam Seperti ini Yang terjadi Adalah Gue Kehilangan Power Strap ini Nyaman Enak Tapi Powernya Gak ada Bikin power Hilang Itu bagi gue Ya Mungkin Teman lain Ada yang Punya Kesalahan Dan Masukkan Yang lain Jadi Strap ini Yang ada Hubnya Seperti ini Melengkung Gak ada lubang Tengahnya Ini Bikin Gue Kehilangan Akhirnya Strap ini Gak gue Pake Lagi Sia-sia Gue beli Dua Strap Hook Strap Atau Strap Hook Gue Gak ngerti Sebutannya Yang penting Itu Gak gue Pake Sampai Suatu hari Gue Fitness Gue Ketinggalan Ini Strap Ah Sorry Ini Westbrain Yang gue Bawa Cuma Strap Valio Ini Yang Powernya Ada Dan Strap Yang Putih Dan Akhirnya Gue Cara Pakenya Adalah Digabung Digabung Seperti Ini Seperti Ini Lalu Digabung Dengan Ini Digabung Seperti Ini Pasukkan Dulu Strap Ini Gak Gabung Nah Dengan Cara Inilah Gue Bisa Angkat Beban Sampai 100 Kilo Deadlift Baru 100 Kilo Ini Besinya Besinya Ini Kena Di Strap Gue Yang Ini Dan Nggak Sakit Strap Gue Yang Ini Kan Apa Namanya Keras Tebel Beda Sama Rushband Yang Empuk Ini Strap Lebih Tebel Jadi Ketika Lo Angkat Begini Ini Kan Ketanya Disini Dan Itu Nggak Sakit Dan Akhirnya Untuk Depriff Band Yang Sangat Berat Gue Mengcomben Strap Ini Ya Nggak Masalah Dibuangan Nah Kalau Yang Ini Akhirnya Gue Nggak Pake Lagi Mau Gue Jual Aja Buat Teman Teman Ada Yang Mau Ini Merek Olex Ada Olex Olex Indonesia Kalau Teman Tau Olex Ini Gue Bukan Di Endorse Tapi Ya Gue Kasih Tau Aja Nggak Masalah Ada Ternyata 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 Kalau Ini Valeo Kalau Ini Strap Legend Gue Nih Tulisannya Profesional Tapi Nggak Tau Ini Merk Beneran Atau Nggak Nah Itu Aja Sharing Dari Gue Terkait Strap Fitness Terbaik Mana Yang Paling Cucuk Buat Lo Ketik Di Kolom Komentar Saran Atau Masukan Atau Masukan Masukan Kalau Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Like Kalau Nggak Suka Dislike Aja Dan Silahkan Klik Tombol Subscribe Untuk Mengataui Perkembangan Dari Channel Saya Oke Ciao Selamat Tinggal Da Tavuk 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 Set Dari